...perbuatan yang tidak baik, lantas dia terlahir di alam peta sebagai setan kelaparan. Lantas istrinya melakukan dana, berdana, dan mengundang sejumlah biku yang silanya tidak baik, ...biku yang silanya rusak. Lantas melalui biku ini, jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada suaminya yang telah meninggal itu. Jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada mendiang pemburu itu. Tetapi, suaminya yang terlahir di alam peta itu ternyata tidak bisa menikmati jasa-jasa kebajikan, ...yang telah diberikan kepadanya. Ternyata, suaminya yang telah terlahir di alam peta itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan dana tersebut. Karena Anda melihat mengapa peta tidak dapat mencapai perbuatan ini. ...kini melihat kebapuan. Karena Anda, seorang yang tidak mempunyai perbuatan ini, tidak mempunyai perbuatan mereka. Anda juga tidak mempunyai perbuatan ini. Anda juga, seorang yang mempunyai perbuatan seorang yang mempunyai perbuatan Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Manfaat darinya Setelah keempat kalinya Sang pemburu memberikan Mimpi kepada istrinya Pada saat itu Pemburu itu memberikan mimpi Yang menyatakan bahwa Harta kekayaan Saya telah dicuri Oleh para biku yang Silanya tidak baik Lantas dari Dari Mimpi inilah lantas istrinya Paham menangkap maksud Suaminya dan Lantas istrinya mengundang Para biku yang Silanya baik Dengan demikian Maka dari Sinilah suaminya baru Bisa mendapatkan manfaat Dari Usaha dana Istrinya So because of that If you do The meritorious deed For the departed One So you should Well established In the good Moral precept And also should offer To their Vaturas person And also Should offer The righteous deed Often And should faith Karma And karma Result But really Here you may ask Pandi We are the layman Who are the good Moral monk Who are the good In moral monk How we can know So like that way You may be asked Oleh karena itu Bagi seseorang Yang ingin melakukan Perbuatan baik Untuk sanak familinya Yang telah meninggal Atau ingin melakukan Pelimpahan jasa Kepada Sanak familinya Yang telah meninggal Maka orang tersebut Sendiri Harus menjalankan Sila dengan baik Kemudian Dia juga harus memberikan Dananya itu Kepada Mereka yang menjalankan Sila dengan baik Kemudian Juga bahan-bahan Yang dipersembahkan Juga harus Diperoleh Dengan cara-cara Yang benar Cara-cara Yang sesuai Dengan dama Kemudian Dia juga Harus memiliki Keyakinan Terhadap Kama Dan akibat Kama Lantas Ada Mungkin ada umat Yang bertanya Bante Kita kan umat Awam Bagaimana kita Bisa mengetahui Seorang Biku itu Silanya baik Atau Silanya jelek So that also As a donor site Should well Establish In the good Moral Precept And Should offer The righteously Ofting And Also should Fade Kama And Kama Raza And Your Intention Is Even Dosila Biku But Your Intention Is For Sangga Sanggika Dana So This Dana This donation Will accrue To Their Depart Relative And You Can Get Great Benefits Jadi Sang Pemberi Siogianya Memiliki Sila Yang Baik Dia Sendiri Harus Memiliki Sila Yang Baik Kemudian Barang-barang Yang Diberikan Harus Sesuai Dengan Harus Diperoleh Dengan Cara-cara Yang Benar Sesuai Dengan Dhamma Kemudian Dia Juga Perlu Memiliki Keyakinan Terhadap Kama Dan Akibat Kama Kemudian Walaupun Misalnya Dana Yang Diberikan Itu Adalah Diberikan Kepada Para Biku Yang Silanya Tidak Baik Tetapi Seogianya Dia Meniatkan Bahwa Dana Yang Diberikan Itu Ditujukan Kepada Sangga Diberikan Kepada Sangga Maka Dengan Niat Demikian Maka Hasil Dari Perbuatan Berdana Ini Akan Memiliki Manfaat Bagi Mereka Yang Telah Meninggal Dunia Bagi Sanab Familinya Yang Telah Meninggal Dunia Dan Selain Itu Juga Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri So here Also I would like To tell About the Sound Factors From the Singalowara Sotara And The Inkotra Nikaya Because In this Singalowara Sotara Mansion There Are Fight Responsibility Of Son And Daughter Another Way In the Inkotra Nikaya That Is Fight Expectation Of The Parents Fight Responsibility Of Son And Daughter That Is Mentioned In Singalowara Sotara So This Vagda Only In Inkotra Nikaya Mentioned Fight Expectation Of The Parents Father Mother Kemudian berikut kami akan menceritakan sejumlah hal yang ada di dalam Singalowada Sota Di dalam Singalowada Sota itu ada diceritakan lima tanggung jawab atau lima kewajiban dari seorang putra dan juga lima pengharapan dari seorang, dari apa, orang tua So That is Fight duty of son and daughter As So As a son and daughter They must Look after To their father and mother They must provide Whatever They need of Father and mother Also Son and daughter They must keep Or They must Respect Their Good Custom Or Tradition Of Father And mother Also Son and daughter Should be Wealthy of Inheritance And When The last one The fifth one is When father, mother Pass away So Son and daughter Must do their Meritorious Depend Share to their Departed Parents Jadi dikatakan bahwa Seorang anak Memiliki lima kewajiban Pertama adalah Menjaga Atau Ya Menjaga orang tuanya Atau memelihara orang tuanya Kemudian Menyediakan kebutuhan Orang tuanya Kemudian Menjaga Dan menghormati Kebiasaan atau tradisi baik Yang ada di dalam keluarga mereka Kemudian Anaknya Juga Siogianya Membuat diri mereka Layak untuk Menerima Harta Kekayaan Yang diwariskan Kemudian Yang kelima Adalah Apabila Orang tuanya Sudah Meninggal dunia Maka mereka Siogianya Melakukan Pelimpahan jasa Kepada Orang tua mereka So that also Another way Buddha explain Fight Expectation Of father And mother What are the Fight Expectation Because you see Here also Listen Some are So the father Mother Also including Because of that You also You may understand Because the first one Is Because father And mother They have Looked after And take care Their son And daughter From the Getting out Of mother Womb So up to The adult Level So father And mother They have Take care They have Look after Their son And daughter Because of that So when They are old They expect Son and daughter They will take care They will look After To them Then 5 Pengharapan Orang tua Saya Menjelaskan Disini Karena disini Yang hadir Disini Juga Apa Ada Orang tua Yang memiliki Anak 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 Jadi Kelima Pengharapan Orang tua Yang pertama Adalah Karena Sejak Berada Di dalam Kandungan Orang tua Kita Sudah Berusaha Untuk Menjaga Kita Dengan Baik Sampai Kita Menginjak Usia Dewasa Oleh Kaitu Demikian Pula Orang tua Kita Mengharapkan Nantinya Setelah Mereka Menginjak Usia Tua Mereka Juga Akan Di Pelihara Dan Dijaga Oleh Anak Anak Mereka Another One is The second One is Father And Mother They Perform Or They Carry Out Whatever Affair Of Son And Daughter So Look Like The Education Or Health Or Marriage Or So Because Of That Father And Mother When They Were Old They Also They Expect Because We Could Not Perform We Could Not Carry Out Our Own Self Affair Some And Daughter They Will Help And They Will Carry Out Our Affair Whatever We Need Ter He Harap An In Tua Is To Berpikir Bahwa Pada Saat Anak-anak Kita Masih Kecil Kita Sudah Melakukan Sesuatu Untuk Pendidikan Mereka Kita Sudah Berusaha Untuk Mencarikan Pasangan Untuk Mereka dan melakukan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, nantinya ketika berusia lanjut, kita juga mengharapkan nanti urusan-urusan kita bisa dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih. Yang ketiga adalah pengharapan orang tua terhadap anak-anak mereka agar bisa memelihara kebiasaan dan tradisi yang baik dari keluarga mereka. Misalnya, setiap tahun melakukan dana, kemudian melakukan suatu perbuatan baik yang bersifat sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengharapan orang tua agar anak-anak mereka layak menerima harta warisan mereka sehingga nantinya mereka bisa berhasil menjalankan usaha-usaha mereka. Here also, the wealthy means wealthy of inheritance. So, wealthy is very important. Because, you see, some son and daughter, So, they think, after accepting their father-mother inheritance, they are the wealthy. Really, they are not wealthy, just accepting. After accepting father-mother inheritance, they must look after, they must provide whatever they need. and also, they must share their marriage when their father-mother pass away also. Not only they are the wealthy, because some daughter and some, some, after accepting, they don't care, they look after their father and mother, they send to their old age home, and even one month or one year also, they never go and see again. They don't look after. Really, they are not wealthy of inheritance. Di sini dikatakan layak menerima warisan. Layak di sini ini penting. Karena seringkali dikatakan apabila sang anak sudah menerima harta warisan, dikatakan itu sudah merupakan suatu kelayakan. Tapi sesungguhnya mereka belum dikatakan, belum bisa dikatakan layak menerima warisan. Karena kalau dikatakan layak menerima warisan, maka mereka harus memelihara kedua orang tua mereka, harus menyediakan kebutuhan hidup orang tua mereka. Kalau orang tua mereka sudah meninggal dunia, mereka harus melakukan pelimpahan jasad untuk orang tua mereka. Jadi, bukan setelah menerima, lantas mengabaikan, atau tidak memperhatikan lagi kedua orang tuanya, bahkan mengirim orang tua mereka ke panti jompo, bahkan sampai satu dua tahun tidak menjenguk orang tua mereka yang ada di panti jompo. Orang-orang demikian dikatakan tidak layak menerima harta warisan. The fifth one is, when the father-mother pass away, unfortunately, if they reach in the lower realms, they expect son and daughter after accepting their will and they will do their meritorious deep arms giving or other wholesome action and they will share their merit to them to escape from the lower state. Kemudian, pengharapan yang kelima adalah apabila misalnya kedua orang tuanya setelah meninggal terlahir di alam yang rendah, alam yang tidak bahagia, maka anak-anaknya diharapkan si yogianya melakukan pelimpahan jasa untuk kedua orang tuanya dengan harapan agar kedua orang tua mereka bisa terbebas dari alam yang tidak bahagia. So, because of that, really, we must do their meritorious deep to our elderly person, father, mother, or grandfather, and grandmother, or to other friends and relatives and also family member also. But here also, really, you consider, I also, I have already told you that Janu Soni Sutra and the Kimi Linda, even we share the merit also. Sometimes, if they reach the hell, or if they reach animal rent, or if they reach because of good karma, so they were what, or human what, so they could not gain this merit because of that, really. So, still father, mother are alive, so we should do them to perform the meritorious is the better way, the best way. So, We're still doing we're doing doing play ın jasa-jasa kebajikan kepada orang tua, kakek nenek yang telah meninggal, kepada anak family yang telah meninggal, kepada sahabat-sahabat yang telah meninggal. Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Janu Soni Sutta, juga dari tanya jawab Raja Melinda dengan Biku Nagasena, kita tahu bahwa mereka yang terlahir di alam neraka, mereka yang terlahir di alam hewan, mereka yang karena perbuatan baik mereka terlahir di alam dewa atau alam manusia. Mereka-mereka ini tidak bisa mendapatkan pelimpahan jasa kebajikan kita. Oleh karena itu, semasa orang tua atau sanak famili masih hidup, kita seyogianya melakukan perbuatan baik untuk mereka. Itulah cara yang terbaik. So, because of that, if father, mother, they could not do the alam scabing, son and daughter should arrange to do the alam scabing. If father, mother, they could not take the moral precept, should arrange to take the moral precept and to teach them how to take the moral precept. But if father and mother, if father and mother, they could not do the samatha and vipassana meditation, son and daughter should arrange to do the meditation. That way only, we can help them. And also, because of, no, in their present moment, in their hand, they can make the provisions for their life. They are who, this is the best way helping to do them. Even, so, better than that after pass away doing the marriage. Oleh karena itu, ketika orang tua kita tidak bisa melakukan berbagai jasa-jasa kebajikan, anak-anaknya, seyogianya, mengatur sedemikian rupa atau berbuat sedemikian rupa sehingga orang tuanya bisa melakukan jasa-jasa kebajikan. Apabila orang tuanya tidak bisa, tidak mau berdana, maka anaknya, seyogianya, berupaya. Bagaimana caranya agar orang tuanya mau berdana? Kemudian, apabila orang tuanya tidak mau menjalankan sila, maka anaknya, seyogianya, berupaya agar orang tuanya bersedia untuk menjalankan sila. Kalau orang tuanya tidak mau berlatih meditasi samadha, wipasana, maka anaknya, seyogianya, berupaya agar orang tuanya mau berlatih meditasi samadha dan wipasana. Hanya dengan cara itulah sebagai anak bisa membantu, menolong orang tuanya. Dan hanya dengan melakukan, hanya dengan melakukan dengan tangan sendiri barulah seseorang bisa menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Ini jauh lebih baik daripada setelah meninggal baru kita melakukan pelimpaan jasa untuk mereka. dan jauh lebih baik daripada setelah untuk melakukan pelimpaan jasa. Another one also, today you have done the meritori also a lot. Really, if you want to help, if you want to share the merits to the departed father, mother, or kinsmen, or brother-later, or friends and followers, so you should do meritori also because you have done the meritori. Also, you should make the aspirations to free from the suffering of departed beloved one again and again. And also, you make the aspiration to obtainment of the Nirvana and because of today, so you have done there so many meritorious tips, dana, sila, pavana, and social service and religious service. Also, respect and revere to the elderly person. Also, you share the merit and you rejoin the other merits. Also, you have listened in the discourse and also you teach the other and also you are sighting in the right view. Because of ten meritorious tips, may you be free from all of the suffering and may you attain the supreme bliss of the Nirvana. Thank you very much. Thank you very much. Orang tua, sanak famili, atau sahabat-sahabat yang telah meninggal. Oleh karena itu, kita siogianya banyak melakukan dana, sila, dan berlatih meditasi, melakukannya dengan bahagia, dengan senang hati. Kemudian kita juga mengharapkan orang tua atau sanak famili yang telah meninggal, mendoakan sanak famili yang telah meninggal. Kemudian juga mengharapkan mereka bisa juga mencapai nibbana. Kita semua di sini sudah melakukan berbagai perbuatan baik, misalnya melakukan berbagai pelayanan atau wea wacah. Kemudian juga kita sudah melakukan penghormatan terhadap mereka yang layak dihormati. Kita sudah melakukan pelimpahan jasa. Kita juga sudah turut berbahagia atas perbuatan baik yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kita di sini juga sudah mendengarkan dama di sana. Kita sudah juga mencoba untuk mengajarkan dama kepada pihak yang lain. Kita juga berusaha untuk meluruskan pandangan kita, membuat kita memiliki pandangan yang benar. Semoga dengan semua jasa-jasa kebajikan ini, kita bisa terbebas dari berbagai penderitaan dan akhirnya mencapai nibbana. Sekarang, kita harus berbagi dengan penderitaan yang terhadap mereka. Jadi, silakanlah kita membaca. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal bagi saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini turut melimpah ke semua makhluk hidup. Semoga mereka mendapatkannya secara rata.